Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Baik Prof. Komar, sebagai sesama cendikiawan muslim bagaimana kiprah almarhum Azra dan sosok beliau di mata Anda? Iya, dia kawan main saya sejak mahasiswa, ketika mahasiswa itu dia seorang aktivis, pernah menjadi ketua HMI Cabang Ciputat, kemudian juga jadi wartawan bersama saya. Artinya dari sejak mahasiswa dia itu sudah seorang aktivis, senang ilmu pengetahuan, dan dia orang yang bertanggung jawab ketika diberi amanat. Dia orang yang agak mahal untuk tersenyum, untuk bercanda, tapi sangat serius ketika diberi tanggung jawab. Sehingga dia hobinya, hibuannya itu membaca buku dan menulis dan seminar ngasih kuliah. Itu yang menjadi domain aktivitas dia, baca buku, menulis, dan memberi kuliah. Baik, terbukti semasa sepanjang hidup beliau banyak sekali tanggung jawab yang beliau emban begitu ya, ada banyak jabatan yang beliau emban. Dan setelah meninggalnya almarhum, apakah sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga, Prof? Oh iya, saya komunikasi terus. Dan dia punya hak untuk dimakamkan di Taman Pahlawan, karena dia punya bintang jasa utama. Oleh karena itu, diharapkan kalau besok pulang, satu, akan dibawa ke Ciputat dulu agar keluarga besar, kawan-kawan, murid, rekan itu sempat melepaskan selamat jalan, mendoakan, dan kemudian diserahkan kepada negara untuk dimakamkan di Taman Pahlawan Nasional. Baik, jadi informasi terakhir dari pihak keluarga bahwa kepulangan jenazah dari Malaysia, ini akan dilakukan besok hari ya, Prof? Iya. Hari Senin ya? Iya, jamnya masih menunggu proses keluarnya surat keterangan dari pihak rumah sakit. Baik. Prof Komar, kalau kita flashback sedikit, jadi kapan Prof Komar terakhir bertemu dengan almarhum Azra? Ya, sering ya, bulan-bulan ini. Kalau toh kita tidak ketemu, tapi diantara kita itu saling tahu, saling berkomunikasi, saling membaca beritanya. Karena kita itu punya semacam komunitas intelektual Ciputat itu dekat sekali hubungannya. Jadi kita saling tahu lah kemana dia, acara apa, itu diantara kita saling tahu layaknya sebuah keluarga besar. Termasuk juga agenda yang di Malaysia ini, Prof? Tidak. Karena dia itu orang yang sangat rajin, sulit menolak kalau Anda undangan memberi ceramah baik di dalam maupun di luar negeri. Tentu saya tidak tahu, karena ke Malaysia bagi dia itu, bagi kita kan dekat sekali. Ke Malaysia, ke Jogja, ke Surabaya, ke Menang, itu kan satu rote yang dekat sekali. Enggak, saya tidak tahu. Baik. Prof Komar, jadi apa kenangan yang paling tidak bisa dilupakan bersama almarhum? Satu, dia itu punya determinasi untuk maju, untuk sekolah, untuk keilmuan, itu dia determinasinya kuat sekali. Sehingga dia di mata kawan-kawan mahasiswa, itu seorang yang perfeksionis, namun helpful. Jadi mahasiswa di bawah bimbingan dia itu beruntung, karena dia sangat teliti, perfeksionis, namun membantu. Yang berikutnya, dia juga sangat mendorong para juniornya untuk kuliah terus, sudah dilanjut. Nah, yang ketiga, dia itu seorang intelektual sejati, yang mandiri. Dia kritis, bersahabat, dan dia orang yang tidak kenal kompromi kalau menyangkut masa-masa prinsip, misalnya. Dia hidupnya cukup clean, accountable, dari situ saya sangat terkesan dan memberikan inspirasi bagi kawan-kawan. Sebagai seorang model, intelektual yang independen, yang dia berani berkata tidak, karena dia independen. Setelah intelektual, politik, maupun ekonomi, orang itu sangat independen. Jadi menurut Prof Komar, apa lagi yang bisa kita teladani dari sosok almarhum Azra? Satu, dia itu kan dari daerah, dari studi agama, tapi dia ibarat lokomotif, menarik gerbong, membangun image bahwa dari lingkungan YIN yang tadinya pimpiran, masuk ke tengah, ke pusaran intelektual nasional, bahkan ke intelektual dunia, dan diakui. Sehingga Ciputat itu, kalau nggak ada Wien, nggak ada nama dia, nggak ada berapa tokoh-tokoh yang lain, itu nggak dikenal. Jadi Azumar di Azra itu dirinya sendiri sudah semacam institusi sendiri, tanpa jabatan pun, dia itu sudah merupakan institusi keilmuan, siapapun yang belajar Islam Asia Tenggara, Islam Indonesia, orang Barat, pintu gerbangnya salah satunya, window-nya ya Saudara Azumar di Azra. Baik, tentunya Indonesia sangat kehilangan sosok cindikiawan muslim, almarhum Azumar di Azra, dengan segudang sosok yang bisa kita teladani dari beliau. Kita doakan semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah dan Husnul Khotimah. Terima kasih Prof. Komaruddin Hidayat sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Terima kasih.